Terusnya mari kita awali dengan berdoa, berdoa mulai. Semoga diberikan kemudahan, kelanjaran, dan kefahaman terhadap materi yang kita bahas pada kali ini. Melanjutkan materi yang kemarin, untuk saat ini kita akan membahas tentang yang namanya statement perulangan atau looping. Jadi perlu diingat-ingat, perlu diingat-ingat bahwa ada tiga struktur dasar dari pemugaman itu, yaitu runtunan atau sekuen, yang kedua seleksen atau pertabangan, yang ketiga adalah looping atau perulangan. Ini struktur dasarnya tiga ini. Selain ini biasanya hanya pengembangan atau improvisasi atau inovasi atau penggabungan. Jadi ketiga struktur dasar ini. Nah, serumit apapun sebuah program itu biasanya tidak lepas dari tiga ini. Sehingga tidak hanya terdiri dari satu struktur, tapi katanya kalau sebuah program itu biasanya sudah gabungan. Gabungan dari berbagai macam struktur. Bisa sekuen, bisa seleksen, bisa looping, bisa dua-duanya, bisa ketiga-tiganya, atau bisa hanya satu saja. Tapi biasanya gabungan dari berbagai macam struktur itu. Nah, kemudian kalau itu program itu sudah besar, yang misalkan Anda membuat sebuah sistem formasi atau decision support system untuk misalkan penentuan supplier. Nah, ini kan di sebuah department, maka biasanya ini akan terdiri dari banyak program kecil-kecil. Banyak program kecil-kecil yang kemudian dijatuhkan dalam satu menu. Itu nanti namanya di programan modular. Nah, itu biasanya juga terdiri. Algoritman ini terdiri dari tiga ini, tidak lepas dari tiga ini. yaitu sekuen, seleksen, dan looping. Nah, sekarang kita akan bahasin looping. Kalau sekuen kemarin, itu ada berdasarkan urutan, pengerjaannya itu berdasarkan urutan. Kalau seleksen itu ada syarat. Sehingga kalau ada syarat, itu ada yang memenuhi dan ada yang tidak. Sehingga nanti akan ada proses pemilihan. Penentuan, mana instruksi yang nanti akan dilaksanakan. Jika ya seperti ini, jika tidak seperti ini. Atau jika ada pilihan yang lain. If, then, else. Ya, seperti kemarin. Nah, sekarang kita bahas yang looping atau perulangan. Apa itu perulangan? Perulangannya adalah merupakan hal yang penting ya dalam algoritma program untuk mengulang-ulang kereta dengan maksud teko. Jadi, begitu. Kalau kita misalkan nge-print, kita nyetak itu. Kan hanya ada yang satu page, dua page, atau mungkin banyak page, atau mungkin berapa kali. Atau kalau kita meng-copy lah. Kopi, mau copy berapa kali. Dan sebagainya. Atau kita mencetak, mencetak kartu pegawai, atau mencetak stroke, dan sebagainya. Nah, kegiatan itu, kalau itu dilaksanakan secara banyak, maka salah satu keunggulan dari komputer itu kan, dia bisa melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, kecepatannya dan memorinya yang besar. Untuk itu kita manfaatkan kemampuan komputer itu untuk melakukan pekerjaan itu berulang-ulang. Bayangkan kalau ini dengan oleh sebuah manusia kita, maka kita akan kelarang, ngetong. Kalau hanya pekerjaan bulan-balik mungkin biasa. Tapi kalau sudah pekerjaan menghitung, maka itu di tingkat manusia akan mengalami kelemahan. Nah, ini kita manfaatkan kemampuan komputer itu untuk melakukan perintah atau instruksi itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini yang dimaksud dengan pekerjaan. Perulangan digunakan untuk menghindari penggunaan penulisan perintah secara berulang-ulang, sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan perintah itu berkali-kali. Cukup sekali, ulangi sampai dengan 10 kali, ulangi sampai dengan 100 kali, ulangi sampai dengan 1000 kali. Maka perintah ini akan bisa dijalankan oleh komputer sebanyak berapapun perintah yang akan kita berikan. Bentar ya, saya tak tinggal ke sini, agak sedikit bising. Dalam pemograman merupakan kemampuan bahasa program untuk mengulang-ulang sebuah perintah sampai suatu kondisi terpenuhi tadi sudah ya. Sudah apa-apa? Kita intinya komputer itu, kita manfaatkan dulu ketika kita belajar tentang bahasa komputer, kemampuan utama komputer itu adalah kecepatannya. Kecepatan dan nomornya, ini kita manfaatkan kecepatannya. Misalnya dengan untuk menuliskan tampilan nilai 0 sampai dengan 100, kalau kita hitungnya cuma 1-1, yang kita menuliskan 1-1 lama, tapi dengan adanya pemograman ini cukup kita tentukan nilainya, dari berapa 0 sampai dengan 100. Ini kita bisa manfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalkan apa? Misalkan menciptakan satu pegawai dari nomor itu, 1-1 sama dengan 500. Misalkan kita ingin menciptakan kaptur presensi, kita ingin menciptakan dokumen dari dokumen 1-100, yaitu keunggulannya. Itu dengan menggunakan perintah Rupeng ini. Nah, struktur perulangan atau Rupeng, itu terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi perulangan dan bodi. Kondisi perulangan yaitu kondisi bulan yang harus terpenuhi. Bodi atau bagian tubuhnya adalah bagian algoritma yang diulang-ulang. Nah, nanti contohnya lebih jelas, nanti tidak ada di contoh. Nah, struktur perulangan juga memiliki dua aksi, yaitu satu inisialisasi, yaitu penentuan harga awal dimulai dari kapan, dimulai dari angka berapa, kemudian yang kedua terminasi, yaitu aksi akhir dari keluargan, berakhirnya itu di angka yang berapa, atau di iterasi ke berapa, atau di instruksi yang berapa. Nah, ini perulangan. Perulangan itu ada awalan dan ada akhiran. Maksudnya itu. Statement perulangan. Statement perulangan ada tiga. For do, while do, dan repeat until. Ini diulanglah, diingat-ingat ya. For do, while do, dan repeat until. Apa fungsi dari for do, apa fungsi dari well do, dan apa perbedaannya dengan repeat until. Nanti akan diberhasilkan. Yang pertama, ya. Ini kita ke formulanya dulu. Bentuk formula atau algoritma perulangan, formula dari algoritma perulangan, salah satu, keempatan pertama, inisialisasi. Penentuan harga awal. Kemudian awal mulai perulangan, kemudian badan perulangan, apa yang diulang, apa yang diluping, dan akhir dari perulangan. Terminasi dalam penentuan titik akhir. Supaya awal perintah yang diulang, akhir. Kita sekarang ke statement for do. Berarti ada tiga statement, for do, while do, dan repeat until. For do, while do, dan repeat until. Sekarang kita ke for do. Perulangan dengan statement for digunakan untuk mengulangi statement atau satu blok statement berulang karis jumlah yang ditentukan. Jadi ada sebuah statement atau perintah atau instruksi akan kita ulang sejumlah yang kita inginkan. Nah, perulangan ini dapat berbentuk positif, negatif, atau bersarang. Positif, negatif, atau bersarang. Bisa naik, atau bisa turun, atau bisa tak kurang. Positif, negatif, atau bersarang. Para berkontrol, perulangan dan statement for, for do, adalah struktur perulangan dengan menggunakan suatu variable control yang berfungsi sebagai indeks atau konten. ada sebuah variable itu yang digunakan untuk meningkatkan atau mengubah status. Misalkan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, atau sebaiknya dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Namanya variable control. Nah, jenis for do. Terdapat dua jenis perulangan dengan menggunakan statement for do, yaitu perulangan naik atau positif atau dari kecil ke besar. Itu namanya positif. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Perintah yang digunakan dari for do itu terakhir ada for do. For do. Yang kedua, ada perulangan kebalikannya, yaitu perulangan menurun atau negatif. Dari besar ke kecil, 10, 9, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Atau 20, 15, 10, 5, dan seterusnya. menurun. Nah, kalau menurun, maka perintah yang digunakan atau statementnya adalah for down to do. For down to do. Kalau naik tadi, to, tidak nih ya. Kalau turun, don't do. Kalau naik, to, kalau turun, don't do. Jadi, kalau naik for to do, kalau turun, for down to do. Nah, sekarang kita contohkan yang naik. For to do. Formulanya adalah for, pencacah, pencacah itu maksudnya bilangan yang digunakan untuk mengubah angka, perubahan angka, perubahan angka atau perubahan karakter. biasanya yang kalau tidak. Biasanya angka, 1, 2, 3, 4. Ya, for, pencacah, kemudian, nilai awal, ya di sini ya. Ya, nilai awal, tuh nilai akhir. Do, ngapain, lakukan aksi, aksinya apa ya, nanti tergantung. Kemudian, jangan lupa, setiap selesai, akhirnya dengan end for. For, akhirnya dengan end for. Keterangan, tentara harus berbegai integer atau karakter selesai. Kalau tidak, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau A, B, C, D, E, E, dan seterusnya. Aksi terdiri atas satu atau lebih instruksi yang diulang. Kelas ya, aksi adalah satu atau lebih instruksi yang diulang. Sekali lagi, kita itu albub belajar bagaimana cara memasakkan masalah dengan menggunakan media komputer dalam bentuk software atau pemrograman. Program, pemrograman, program, itu kalau menggunakan istilah IT, algoritma plus bahasa programan. Tapi kalau dalam bahasa engineering, maka program itu maksudnya membuat rencana. Gak rencana, ini pasti terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Sehingga ada program manager, di perusahaan ada yang namanya program manager. Dia tugasnya dalam buat sebuah skeddy, rencana-rencana atau mungkin merencarakan, merencarakan siapan bagus, berlanggan kejahat, berhasil. Por 7, karena dia naik, maka nilai awal harus kurang dari nilai akhir. Misalkan 1, nilai awalnya akhirnya 10. Nilai awalnya harus kurang dari nilai akhir. Yang keempat, tahap awal, pencacah diinisialisasi, ditentukan sebagai nilai awal dan akan terus bertambah sampai nilai akhir selesai. Sehingga jumlah pengulangan adalah nilai akhir dikurangi nilai awal. Jumlah pengulangan adalah nilai akhir dikurangi nilai awal. Misalkan mau dari tadi 1 sampai dengan 10, berarti jumlah pengulangan adalah 10 dikurangi 1. Tonton. Algoritma mencetak bilangan sebanyak n. Algoritma atau program mencetak bilangan. Deklarasinya I, ini sebagai pendatangnya nata ini. For I, I adalah 1 mili awal 2 N, N ini nanti yang akan mau isi 10, 100, 500, 1, 1000, sebagain nilai akhir. do, ulangi sebanyak n kali, write I, write I, ulangi dengan n kali, write I. Jadi ini sebuah perintah untuk mencetak angka 1 sama dengan n, mencetak bilangan 1 sama dengan n. kalau ditulis dalam bentuk nanti hasilnya seperti ini nanti dikali dibuat saja bentuknya tokomnya pakai studio kemudian klik dua kali di ini terus masukkan sitarnya untuk membersihkan n nanti jisikan nilai n berapa nanti akan dilihatkan isinya sampai dengan n kemudian masukkan hasilnya yaitu di list book yang ketika dikirikan 10 n bagian nanti jantinya 1 sama dengan 10 yang kedua statement for don't do kalau tadi naik sekarang for pencacah nilai akhir karena inisiasinya nilai turun berarti nilai dari besar turun nanti sampai ke 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 nilai awal do aksi jangan lupa akhirnya dengan air keterangan sama ayah pencacah sebagai nilai akhir karena dari besar ke 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 otomatis berkurang setiap langkah jumlah pengulangan dalam nilai awal kekurangan nilai akhir plus satu terus tambahnya kita langsung tambah kelima kelompokan pesawat atau orang lombai itu kan biasanya dari besar ke 3 2 1 lari kalau peluncuran pesawat juga 10 9 8 7 0 2 nah algoritma peluncuran roket atau pesawat ya deklarasi N ini bukan di pencacah port N 10 0 0 2 itu mundur 10 sama dengan 1 right N N for right jalan jalan ini pesan jadi sudah selesai kemudian menurut pesan jalan atau go atau lucun atau go jalan kemudian kalau ditulis anda tulis dulu ya kalau tadi kalau tadi itu naik sekarang turun dari 10 9 8 go klik do ini kalau anda buat dulu ini terus nanti simpan nya disini ini untuk mengklikkan ini masukkan nilainya n file text text ya for i and to n dulu ini kalau penulisannya di Visual Studio ya jadi ini dan nanti tidak bingung bedanya algoritma sudokot dengan bahasa programan itu kalau algoritma sudokot itu adalah tetap dimanapun ya pakai itu terus tapi kalau sudah sampai ke bahasa programan di terjemahan dalam bahasa programan itu nanti tulisannya bisa macam-macam ini pakai visual basic bahasa basic nanti beda ketika tulisan dengan PHP dengan Java dengan C itu nanti beda nah ketika for don't to do itu dituliskan dalam bahasa basic menggunakan software Visual Studio maka jadinya seperti ini for i and to no step one masukkan disini hasilnya next ini ini mutusan otomatis ketika diglim tombol message pesawat menunjuk atau roket menunjuk ya ini nanti mutusan otomatis yang penting disininya ini kita sepak kita lewati saja soalnya kemudian statement while tadi for do sekarang well well do bentuk umum well kondisi do aksi and while bentuk umum well kondisi ketika kondisi terpenuhi do lakukan aksi setelah itu and while akhirnya well selesai well ketika kondisi terpunuhi atau ketentuannya terpenuhi ketentuan disini lakukan do apa yang dilakukan aksi selesai selesai and while well selesai keterangan aksi akan dilaksanakan selama kondisi terpenuhi pengulangan harus berhenti kalau for to do dan for to do tadi untuk melakukan pengurutan baik naik atau maka kalau well do ini digunakan untuk mengulang-ulang mencetak misalkan algoritma atau program mencetak selamat data mencetak kalimat selamat data sebanyak 20 kali misalkan kita deklariskan sebagai integer K ini masukkan angka ini ini kan nantinya angka 1 bilangan 1 masukkan ke K apa ini tadi karena pengulangan itu butuh inisialisasi penentuan harga awal ya nah kemudian apa ini tadi well K kurang dari sama dengan 20 jadi ketika tadi angka 1 kan sudah dimasukkan sebagai nilai harga awal ketika K itu sampai kurang dari sama dengan 20 berarti 1 2 3 4 5 6 sama dengan 20 ya 20 ulangi sebenarnya 20 ulang kali maka well aksinya ini tuliskan pesan selamat data nah untuk merubah status dari 1 ke 2 ke 3 maka disini K K plus 1 jadi kalau kita ilustrasikan kan begini contohnya ya yang penting ini K tadi 1 berarti 1 plus K tadi 1 2 2 ya ini jadi 2 2 1 plus 2 3 3 plus 1 4 dan seputar dan seputar sampai dengan sama dengan 20 itu ya nanti ulangi lagi contohnya ini ini ada buat kayak gini klik proses buat alih terus masukkan ini ini sekali lagi kalau ini ditulis dalam bahasa basic nanti kalau pakai PHP pakai Java pakai C nanti tidak tidak tapi yang sama semua nanti sama dikirkan dulu ke inisiasi awal satu do diuliskan selamat daftar di mana K sama K persatu look well kalau ditulis dalam basic look well K kurang dari 21 ketika dia kurang dari 21 ketemu 21 dia akan berhenti di sebelumnya diingat jangan sampai keliru sekali lagi saya ingatkan jangan sampai keliru membedakan antara sudo code dan sintak penulisan visual basic jalan soal saya lewat aja nanti berada yang di sepada repeat until sekarang for do well do sekarang repeat until bentuknya atau formulanya adalah repeat until kondisi repeat ulangi apa yang ulangi aksinya sampai kapan sampai kondisi ini ulangi pada kondisi bulian dilakukan sama dengan well sehingga sama sama dengan well well for mencetak selamat datang kalau tadi ditentukannya di awal while kondisi kalau ini sekarang di akhir bahkan aksinya dulu deklarasinya k masukkan satu sebagai inisialisasi repeat apa yang di repeat tuliskan selamat data dimana k k plus satu k k plus satu satu masuk satu satu jadi dua dua masuk dua masuk sini jadi tiga tiga masuk sini tambah sini 4 4 masuk sini tambah 1 jadi 5 selesai until k lebih dari 20 sehingga kalau dia sampai 21 selesai sampai 21 selesai karena sudah true salahnya karya true tapi kalau sampai 21 dia akan ini menggunakan ketika visual selesai seperti ini k do until k 21 disini k do until k lebih dari 21 berarti kalau sampai 20 kan 20 begitu tambahkan kan jenis 1 sudah berarti berarti diangka 20 aduh andel kan saya kira itu yang bisa saya nampilkan nanti silahkan diulangi lagi diulangi lagi dibaca lagi terus anda bisa lihat rekamannya lagi saya kira itu karena biasanya emang tidak ada pertanyaan itu saya ulang diulangi